Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Temu lagi di channel Zodiac Garyan Dan kali ini kita akan bahas Zodiac yang akan beruntung Di hari Selasa tanggal 5 Desember Tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan beruntung di hari ini Di hari Selasa tanggal 5 Desember Tahun 2023 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan beruntung Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Memang dari posisi tanggal 1 Sampai dengan saat ini Tanggal 5 Desember Tahun 2023 Bagi Zodiac Scorpio Di bulan Desember ini Terutama di awal Masih merasakan Adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Masih ada Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Yang dirasakan Oleh teman-teman Scorpio Tapi ya bersyukurnya adalah Bagi Zodiac Scorpio Kau mampu untuk mengantisipasi Mampu untuk menyelesaikan juga Beberapa masalah-masalah yang terjadi Di dalam diri kamu Terutama dalam 3 hal Secara kondisi keuangan Walaupun di hari ini Besar kemungkinan juga ada beberapa indikasi Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi setidaknya Bagi Zodiac Scorpio Kau mampu untuk menyikapi Segala sesuatu yang ada Dengan sebaik mungkin Sehingga tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Tidak ada hal-hal yang harus ditakutkan Secara posisi pengeluaran kamu Semua masih dalam kondisi yang baik Semua masih dalam kondisi yang aman Terkendali sesuai dengan apa yang kamu harapkan Dan yang kedua Memang ada beberapa kemungkinan masalah yang terjadi Dalam usaha dan juga pekerjaan Tapi ya bersyukurnya adalah Bagi Zodiac Scorpio Kau pun juga bisa berada Dalam situasi yang baik Bisa berada Dalam situasi yang positif Yang bisa terjadi Di kehidupan kamu Dan kemudian juga di sisi yang lainnya Bagi Zodiac Scorpio Kamu cukup beruntung nih Di hari Selasa Tanggal 5 Desember Tahun 2023 Masih memiliki Emosi yang cukup terjaga Jadi ya dari emosi yang terjaga Inilah yang akan mendasari Sisi keberuntungan Yang ada dalam diri kamu Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Nah bagi teman-teman Aries Memang kesabaran kamu Selama ini juga bahkan Membuahkan hasil Nah salah satu yang menjadi Keberuntungan di hari Selasa Ini adalah kesabaran kamu Karena dengan kesabaran yang ada Dalam diri kamu Tentu ini juga akan menghadirkan Situasi yang positif Menghadirkan situasi yang baik Yang akan membawa kebaikan juga Di kehidupan kamu Jadi ya akan ada silih berganti Hal-hal positif yang akan terjadi Di hari Selasa ini Rezeki yang baik Rezeki yang lancar Tentu ini juga merupakan Hal yang sangat luar biasa Yang bisa didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu pun juga harus bersyukur Rezeki kamu Di hari ini Adalah rezeki yang positif Rezeki yang sesuai Dengan apa yang kamu harapkan Meskipun kamu juga harus bisa Untuk lebih Meminimalkan Potensi pengeluaran kamu Tapi yang jelas Di hari Selasa ini Kamu juga berada Dalam keadaan yang bagus Kamu juga berada Dalam keadaan yang lancar Yang bisa sesuai Dengan apa yang ada Di kehidupan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Aries Kamu juga cukup sabar Dalam menghadapi masalah Walaupun memang juga Ada beberapa Masalah yang belum Terselesaikan Tapi di satu sisi Yang lainnya Kamu pun juga harus Bersyukur Mampu untuk menyelesaikan Masalah yang sesuai Dengan kemampuan Ataupun kapasitas kamu Jadi ya saya rasa Dari poin-poin ini Memang juga bisa kita katakan Zodiac Aries Juga sangat memiliki potensi Adanya kebaikan Dan juga adanya Keberuntungan Yang ada di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi Beruntung adalah Untuk Zodiac Aquarius Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Saya berharap Dari kedua kartu ini Kamu terus melangkah Walaupun memang juga Ada beberapa Intervensi Atau mungkin Campur tangan Dari pihak lain Tapi yang jelas Disini bagi teman-teman Aquarius Kamu pun juga harus Bisa untuk lebih maju Untuk bisa lebih tenang Dalam menyikapi Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Memang oke Masih ada beberapa Masalah yang timbul Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah yang lainnya Tapi disini Saya juga berharap Bagi Zodiac Aquarius Kamu juga jangan Terlalu membiarkan Adanya intervensi Dari pihak luar Karena ketika terjadi Intervensi Dari pihak luar Saya khawatir Ini malah akan Memunculkan Beberapa hal Yang kurang baik Yang ada di kehidupan kamu Jadi ya perhatikan juga Perhatikan juga Jangan sampai Adanya intervensi Dari pihak manapun Di kehidupan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Tetap bersyukur Terkait dengan Posisi rezeki kamu Karena kalau kita Berbicara Soal posisi rezeki Memang juga ada Beberapa hal yang Saya rasa juga cukup baik Terkait dengan Posisi rezeki kamu Memang ada beberapa Kendala-kendala Yang muncul Ada beberapa Kendala-kendala Yang terjadi Tapi disini Kamu juga harus bisa Untuk lebih bersyukur juga Masih berada Dalam keadaan Yang positif Masih berada Dalam keadaan Yang baik Yang sesuai Dengan apa yang Kamu inginkan Yang sesuai Dengan apa yang Kamu kehendaki Di dalam diri Kamu saat ini Jadi ya Saya rasa bagi Teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus bisa Untuk bersyukur Dengan keadaan Yang baik Bersyukur Dengan keadaan Yang positif Yang bisa kamu Rasakan Di kehidupan Kamu Dan yang terpenting Juga adalah Bagi Zodiac Aquarius Kamu juga Jangan terlalu takut Jangan terlalu khawatir Dengan beberapa Situasi yang muncul Karena ya memang Ketika ada beberapa Situasi yang kamu Terlalu takut Saya khawatir Ini juga akan Memberikan Satu hal yang Kurang baik Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa masih ada Keberuntungan Tapi harus bisa Untuk lebih Diperhatikan lagi Untuk lebih waspada Di hari Selasa Tanggal 5 Desember 2023 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Nah seperti apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Ada tiga hal Yang masih mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman Libra Tapi juga harus Diperhatikan juga Keseimbangan dalam Finansial Artinya apa Di hari ini Selasa tanggal 5 Desember Tahun 2023 Bagi Zodiac Libra Memang kamu juga Masih merasakan betul Adanya beberapa Kemungkinan-kemungkinan Pengeluaran yang muncul Adanya kemungkinan Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Sehingga apa Di sini saya juga berharap Bagi teman-teman Libra Kamu juga harus Mampu Untuk bagaimana Meminimalkan Potensi pengeluaran Kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Karena ketika terjadi Pengeluaran yang Terlalu berlebihan Saya khawatir Ini malah akan Bisa memunculkan Beberapa hal Yang bisa bermasalah Dalam diri kamu Dan yang kedua Kamu bersyukur Beruntung masih bisa Fokus dengan apa Yang kamu kerjakan Sehingga apa Di hari selasa ini Ada kemungkinan Perkara-perkara Yang bisa kamu tuntaskan Ada kemungkinan Masalah-masalah Yang bisa diselesaikan Oleh teman-teman Libra Jadi ya Saya rasa dari dua hal ini Ditambah dengan Perasaan yang tenang Secara hubungan asmara Itu juga masih akan Menghadirkan Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di hari selasa Tanggal 5 Desember 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang Kelima Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa teman-teman Leo Kamu di hari ini Terutama dari Dua kartu ini Bisa kita representasikan Bagi Zodiac Leo Di hari selasa Tanggal 5 Desember Tahun 2023 ini Kamu juga masih Berada dalam situasi Yang cukup Membahagiakan Artinya apa Ada keadaan-keadaan Yang positif Ada keadaan Yang baik Yang bisa terus dirasakan Oleh teman-teman Leo Sehingga ada kebahagiaan Yang muncul Di hari ini Pertama dalam usaha Dan juga pekerjaan Kamu juga sudah mulai berhasil Untuk menyelesaikan Perkara-perkara yang ada Sehingga dengan Keberhasilan kamu inilah Yang akan memberikan Satu hal baik Yang akan terus muncul Di dalam kehidupan Zodiac Leo Dan secara kondisi rezeki Zodiac Leo pun juga Merasakan Adanya hal-hal yang bagus Merasakan Adanya hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Serasa itu juga merupakan Hal baik ya Termasuk Kamu juga mampu Untuk menciptakan Banyak peluang Yang bisa kamu manfaatkan Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Virgo sudah mulai Ada keberanian ya Sama halnya dengan Zodiac Leo Tapi Virgo disini Lebih spesifik Satu persatu Masalah-masalah yang terjadi Artinya apa Satu persatu Masalah yang dirasakan Oleh teman-teman Virgo Sudah mulai bisa teratasi Sudah mulai bisa Untuk tuntas gitu loh Jadi memang belum semuanya Tapi setidaknya Satu persatu inilah Yang akan memberikan Hal baik juga Bagi teman-teman Virgo Jadi ya saya rasa Bagi Zodiac Virgo Ini juga merupakan Hal positif Yang bisa didapatkan Oleh Zodiac Virgo Secara Keseluruhan Dan dalam rezeki Bagi Zodiac Virgo pun Kamu juga merasakan Adanya hal yang baik Merasakan Adanya hal yang positif Yang ada Di kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Jangan khawatir Jangan takut Dengan beberapa Kemungkinan masalah Yang ada Dalam keuangan terutama Dan secara asmara Virgo pun juga cukup beruntung Cukup tenang Dan cukup sabar Dalam hal apapun Sehingga apa Dari poin-poin inilah Yang akan mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya inilah 6 Zodiac Yang akan beruntung Di hari Selasa Tanggal 5 Desember 2023 ini Terima kasih telah menonton